Kembali lagi bersama saya Di video kali ini Dimana saya ingin membahas mengenai Pasukan-pasukan Siliwangi yang membantu Pasukan Ratu Wadil Untuk membangun istana langit milik Ratu Wadil Dimana sosok Prabu Siliwangi ini Merupakan sosok yang sakti mandiraguna Karena banyaknya penguasaan ilmu Dan banyaknya pemahaman ilmu yang dia miliki Dan sosok Prabu Siliwangi ini juga Terkenal sosok yang luar biasa Ketika kepemimpinannya di keraton pajajaran Atau kerajaan pajajaran Dan sosok Prabu Siliwangi ini juga Merupakan sosok yang tersohor Karena kebaikan dia Dimana sosok Siliwangi Terkenal Sebagai sosok yang memiliki ilmu harimau tingkat tinggi Dan bahkan sampai saat ini pun Banyak orang-orang yang Ngefans atau Ibaratnya itu kayak mengidolakan sosok Siliwangi Karena kemampuan Karena kemampuan kehebatan dari Sang Prabu Siliwangi Dan ternyata saat-saat ini Sang Ratu Wadil sedang membangun kerajaan di atas langit Dan Sang Prabu Siliwangi pun Membantu perjuangan Ratu Wadil Untuk membangun istana langit Prabu Siliwangi Prabu Siliwangi pun Kerahkan pasukan-pasukannya Untuk membantu Ratu Wadil Dimana Tentunya Prabu Siliwangi juga bertemu Dengan sosok Sabdo Palo Noyo Genggong Sebagai Pamomong Ratu Wadil Dan mau tidak mau Prabu Siliwangi juga mengikuti Arahan Dari kaki Sabdo Palo Noyo Genggong Yang berlaku sebagai Pamomong Ratu Wadil Sekaligus Mandor utama Di dalam pembangunan Istana Ratu Wadil Dimana Sang Prabu Siliwangi ini Membantu Ratu Wadil Di dalam perjuangannya Dengan ikhlas Tidak minta apa-apa Dan tidak memerlukan apa-apa Dari Ratu Wadil Prabu Siliwangi Hanya terharu Ikhlas Ingin membantu sosok Ratu Wadil Di dalam perjuangannya Dimana Ratu Wadil ini akan menjadi tokoh utama Di zaman-zaman ini Dan Ratu Wadil ini tentunya Dia sangat beruntung Apalagi Sosok dari Prabu Siliwangi Berpihak kepada Sang Ratu Wadil Dan Siliwangi ini juga Sangat ternyuh Melihat kedatangan Ratu Wadil Di muka bumi ini kembali Dimana sosok Ratu Wadil Menjadi sosok Yang mengikuti panggilan Leluhur Nusantara Dan Prabu Siliwangi ini Dan Prabu Siliwangi ini Juga akan bersedia Untuk mengulurkan tangan Ketika Sang Ratu Wadil Meminta bantuan Kepadanya Dan betapa beruntungnya Sang Ratu Wadil Bisa mendapatkan bala bantuan Dari sosok Raja Ternama dan Tersohor Seperti Prabu Siliwangi ini Itu kilasan informasi Video ini Jangan lupa Wajib buat kamu Untuk like dan subscribe Video ini Nyalakan juga Lonceng notifikasinya Supaya kamu Tidak ketinggalan video terbaru Dari channel ini Dan berikan pendapat kamu Di kolom komentar Sebanyak-banyaknya Terima kasih Sudah menonton Sampai habis